welcome to the last corner youtube channel jumpa lagi dengan nomor racing di last corner youtube channel apa kabar semuanya semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang melimpah amin seminggu ini sibuk di tengah masyarakat untuk persiapan acara hari kemerdekaan republik indonesia yang ke 79 perayaan yang akan berlangsung akhir pekan ini bertepatan dengan ajang red bull moto jb rukis cup seri austria beragam komentar di video sebelumnya banyak yang berharap feda pratama memberikan kado terindah di hari kemerdekaan indonesia namun sebagai pelaku sekaligus pecinta balap motor momen racing memilih untuk tetap realistis dengan penampilan feda pratama musim ini termasuk di seri austria kali ini apakah momen racing meragukan feda pratama tentu saja tidak sama sekali apalagi di ajang arrc dua minggu lalu feda benar-benar membuktikan kualitasnya di atas motor 600cc dengan bobot 12 kg lebih berat dari motor peserta lain bahkan coach momen sang ayah pun tidak menyangka feda pratama akan seagresif itu di ajang asia road race championship sebelum kita membahas peluang feda pratama minggu ini mari kita olah sedikit tentang sirkuit red bull ring austria sirkuit red bull ring ini awalnya bernama osterreh ring dipakai grandtwick dalam kurun waktu 1970 hingga 1987 atau sekitar 18 tahun teman-teman setelah itu direnovasi dan berganti nama menjadi e1 ring dan mulai dipakai balap pada tahun 1997 hingga tahun 2003 kemudian pada tahun 2004 sirkuit ini dibeli oleh perusahaan red bull dan akhirnya berganti nama menjadi red bull ring hingga saat ini beberapa kali mengalami perubahan layout dan tahun 2022 adalah terakhir kali sirkuit ini mengalami perubahan yang dipakai hingga sekarang panjang sirkuit ini mencapai 4.348 meter atau 4.3 kilometer memiliki 7 tikungan ke kanan dan 4 tikungan ke kiri tipikal sirkuit ini kalau untuk motor ktm rc250 termasuk sirkuit cepat yang memanjakan top speed slip streaming dan net braking jadi poin utama di sirkuit ini selain itu di beberapa sektor juga terdapat tikungan blind spot dimana ada tanjakan lalu turunan dan tikungan yang terhalang tembok pembatas tentu itu tidaklah mudah buat seorang Veda Pratama terutama di race pertama jadi momen racing tetap realistis dengan pencapaian Veda minggu ini bagaimanapun Veda Pratama butuh waktu untuk mempelajari karakter sirkuit yang terletak di Spielberg Styria Austria ini kalau pun Veda Pratama tampil bagus dan memberikan kado terindah untuk Indonesia menurut saya itu akan terjadi di race kedua namun balap tetaplah balap yang tidak bisa kita ramalkan dan Veda Pratama tetaplah Veda Pratama dengan karakter yang penuh kejutan di setiap balapan menempati papan kelas main ke-8 dengan 61 poin tentu harapan kita semua Veda bisa bertahan di 10 besar hingga akhir musim sebagai model bertarung untuk zona podium di musim mendatang termasuk kemungkinan berlaga di ajang junior GP bagaimana menurut pendapat kalian? coba tulis di kolom komentar dan akhir kata saya pamit sampai jumpa di race akhir pekan ini semoga Veda Pratama diberikan kelancaran dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa di setiap balapan amin sampai jumpa di video berikutnya salam gaspol Sampai jumpa di video berikutnya 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 Hatimu wahai pejabat negeri, ini nyata dan bukan imajina tempat kami kecil.